Halo, hai be! Gue Wita Gue Karina Mau tau kita mau ngomongin apa? Station terus di Wodepayari.id Adi-Adi on the run Nah, kita kan habis nyalon nih Iya dong, biar-biar cantik Kalo cantik tuh kita mau jemput rejeki Betul, udah gak sabar ya Udah mau menabung-nabung Udah awal-awal tau Memang bener-bener waktunya jemput rejeki ya? Betul Ini kalo jemput rejeki buat seorang Wita Sylvia Ini kayak apa sih jemput rejeki itu? Banyak cara ya kan Banyak cara yang bisa kita lakukan Untuk menjemput rejeki karena rejeki itu Memang harusnya dijemput Oh jadi kan gak disamperin gitu Kalo gue sih biasanya sih lebih kesamperin Cuman gak sih kebanyakan jemputnya? Emang tapi jemputnya gimana? Kan kita pengen tau ya Base Wita Sylvia tuh jemput rejeginya kayak Ya kebetulan kan kalo gue memang Wanita karir ya kan Penghasilan gue ya kurang lebih 80 juta Lah per hari Per sekali ngejemput Udah Gila kan tuh Gitu ya 80 juta 80 juta Gak ada apa-apanya Buat yang Aduh kayak sekarang-sekarang Junior-junior itu ya Nah ngomong-ngomong nih ya Thea Kayak kemarin tuh ada kan Seperti udah udah ini siangnya Wita Sylvia Tercaiduk di Surabaya Tapi kalo pas yang tercaiduk itu Wita Sylvia itu kayaknya Dia bukannya 80 deh seinget gue Dia 25 Loh bareng gak Loh bareng gak Ada 80 ada 25 Jadi lo 80 25 Gue juga gak tau tuh 88 25 Kalo gue sih lebih ke 5 ribu 5 ribu? Pakir dong Iya Karena siapa yang mau datang silahkan Duduk di yang sebentar lalu cemput Loh yang layar Berarti lo beri bukan jemput Iya Karena gue memang anaknya tuh drenawan Jadi gimana sih menurut lo berita kemarin Berita jemput rejeki 80 juta itu? Aduh Udah lah ya Gak usah jauh-jauh banget Kalo mau ngejemput harus ke daerah sana Di sini-sini juga banyak kok Yang mau ngejemput kita Ya kan? Lo terakhir ngejemput di tahun 2018 Berapa tuh yang terhasil jemput? Oh tapi-tapi itu gue jemput sih Terakhir kan gue jemputnya ke Bali Oh ke Bali Tadi jiwa ike-ike dong Heeey Jangan ketemu lagi be Baik Ya kan? Ya kan? Kau kan? Kau kan? Kau kan? Tuh nanti gue juga ajar jemput rejeki Orang nonton program ini gue gak ajar jemput rejeki Soalnya gue yang kena mau serius Kan susah Kau jemput rejeki langsung Wah Karina udah off nih kayaknya jemput rejeki Gitu nanti Gak apa dong Tapi yang penting kan sekarang kerjanya online Iya sih Kayaknya dia juga menerima gue apa adanya Ya kan? Kayaknya dia juga tau kalo gue suka jemput rejeki Kayaknya aja gue jemput di Bali Ya kan? Kalo udah cinta apa juga disampering be Ya kan? Jangan ket ke Bali Negeri jiran aja didateng ya Oh itu sih? Ya kan? Kalo Bali doang mah ya? Mereh Ya ampun gue bersyukur dia gak nganti bahan tadi Bener juga Amat dong ya Anda Jadi 80 juta menurut lu tuh kemurahan atau kemahalan atau gimana? Tergantung servis apa yang bisa diberikan Servis apa yang bisa diberikan? Contoh servis apa? Kalo misalkan cuma cuci-cuci mobil Ya gak mungkin loh 80 juta Eh mungkin cuci mobilnya sambil selanjang Joget-joget gini-gini Kita kan gak tau Gak tau ya Cuman nih makanya tergantung servis apa Tiba-tiba dia bisa Kuring balancing Ya kan? Udah balance Baru deh 80 juta Oke Kalo lo servis yang lo sawarkan 80 juta itu lo jabarin deh Oke kalo gue 80 juta Kita ini lagi mau kasih proposal ya Apa aja dijelasin ya Gue bisa kasih cuci mobil udah pasti Ganti oli udah pasti Ganti oli Ya kan Spuring balancing udah pasti Ya kan Pokoknya keluar dari garasi ya kan Dari bengkel tuh udah mengkilat aja pokoknya 80 jutaan tuh Oke Itu udah termasuk main bapak ibu-bapak ibuan gak? Main dokter-dokteran biasa Oh main dokter-dokteran Ah demam-demam Cutik-cutik gitu Gitu Kalo lo 80 juta Apa nih yang mau kasih? Kalo aku sih Orangnya gak bisa yang aku jabarin gitu Yang aku lakuin apa aja Ya tapi kan harus di proposal kan Kayak gue tadi Kalo aku tuh selalu bilang sama klien-klien ku itu Aku selalu bilang kayak Let's do what it goes Oh Karena aku biasanya emang juga gak short atau long Aku tuh biasanya emang kayak Eh kamu mau aku short time apa long time Aku mau gitu tuh bak Kamu mau apa? Lifetime Gitu kalo aku Oh Lifetime achievement ya waj Kayak legend-legend gitu ya Kalo aku gak terima short Gak terima doang aku Lifetime Makanya let's see where it goes Oh Serius takut ya Baik-baik kalo klien di luar sana tuh gak suka Kalo yang Lifetime gitu gak suka Iya sih Beb Tapi aku sebenernya sih gak 80 Kalo buat aku 80 itu kekecilan ya Wah 80 juta berdua ke kecilan Ke kecilan lah Itu pokoknya kan mes gue walaupun ya Walaupun itu 80 juta jemput rezeki ya Katanya short-short aja gitu Tapi kan harus membawa impact yang panjang dalam kehidupan gue Kalo 80 gue cuma beli tas dong Itu gue gak gitu Anaknya bagi gue investasi jangka panjang Oh wah Biasanya sih udah buka-buka tepekolan minimarket Buka-buka minimarket yang sebelahan gitu ya Indonesia mantas gak kayak Beb gitu kan kalo udah hari ini Nah kalo gue sih lebih Berbicara ke Maret gitu Lebih lengkap gitu ya kan Gitu ya kan Iya sih Tapi bener juga bukan gue Jadi perutnya 80 juta gak ada apa-apanya lah gitu ya Iya lah aneh-aneh juga Gue kan pinter Jadi aneh-aneh harus aneh-aneh Aneh-aneh sejua ya Aneh-aneh sejua Gak sih gimana gue ada doktor Waduh Aduh Berat sih kalo kalo yang ngajak-ajak malah kita Iya kan Aduh jangan 80 gitu Oh 80 gak usah deh gitu ya Meningan gak usah ya Boleh yang minimarket kembar itu langsung buka-buka Oh gitu Nah Benasarankan Kita mau badai Q&A nih Antara aku dan Karina Seperti biasa Kita masuk ke segmen Q&A Udah, udah Panjang banget Investasi Kita harus baca kontrak time and conditions juga Baik, oke next Udah ditulis, udah Sekarang kita masing-masing ngebak ya Apa jawabannya ya Menurut lo berapa? Lo 2000 Kayak parkiran motor Yang di deket-deket ATM Itu harga lo 2000 Itu pun Itu pun kalau abangnya nagih Kalau kan kok kabur ya Kalau lupa deh, bye Makasih lo Kadang-kadang lo termahal 2000 lah Oke, baik dollar Kalau gue Mau nebak harga lo Kalau mah ya udah Tau lah Ya kan match hari ini dateng pulang Match hari ini dateng pulang Iya Jadi gak ada harganya gratis aja gitu Oh iya, kalau gue sih emang uang Tapi kan emang karena gue konsepnya emang gak jula-juli Oh iya Oke, kalau gitu Sekarang kita tunjukin aja mungkin Wannabay dirumah Nah, base dirumah Oh iya, sorry Mungkin base dirumah penasaran harga-harga kita ya kan Nih Harga kita ya Buat referensi aja takut-takut baru tidur itu Tapi jangan sampai kita keciluk, Bek Oh, jangan-jangan Kalau mereka kan keciluk Nih harga gue Bersambung sekali keluar Takut-takut buat referensi ya kan Keluar apa tapinya gue gak ngerti sih Ya keluar Keluar makan siang Keluar Seharga buka satu pom bensin Baik Buka doang untuk berisi kan Oke 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 sekarang pertanyaan Kedua Aduh aku tuh labir deh kalau begini Mau yang mana aku tulis Aku tuh ingat boleh ditulis sekuluh gak Cewe nakal busis satu cupu Oke Kalau gitu aku zit Oke Mister Nakamura Siapa tuh Kamu tau Dah Tebak ya Tebak ya Tebak ya Kalau kamu aku tebak doang Sekarang gue doang dong Boleh Boleh Sampai ngegas gue Oh orang-orang cepat Enggak ini Banyak-banyak ini Suka banget dibuka kek Tuh Tebak Tengah Kok enak kan Enggak Tengah 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 Oh Ada satu orang Ini tuh Bukan mengawarkan negara tau Orangku Tapi kan betul-betul cepat Agar-tengah Bukan kayak enak kok banyakkan gitu Rameen Biar ga sepi Oke Sekarang Kita Kebanyakan Ketiga Panjang bener bikin hitam suci gue rasa Oke Jangan coba kita ya guys ya Aduh robek Ih udah gak perawaan tuh kertasnya Yang gak apa-apa penting aku punya masih Satu, dua, tiga Apa, jawabannya apa kan Jawabannya gue Oh Kalau gue anaknya adrenalin tinggi Aku sih udah pernah kencangan disitu Oh my God, jadi udah bukan kertas sih ya Itu gak pernah jadi kertas sih Itu perjalan aja Jadi kita sengaja, kita piknik emang Bawa makanan, kita makan disitu kencang Nah, itu dia tadi jawaban-jawaban dari kita ya Iya, kita juga gak tau nih Jawaban dari B Lapa Lapa aja maksudnya jangan lupa komen, like, dan subscribe Wadabay.id, Ari Ani on the ride Sampai ketemu lagi ya Bye Sampai ketemu lagi ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.